156 Gadis Terseksi di Universitas Kota Chuzhou Nama, Kelahiran Kembali Penggarap Abadi Perkotaan Penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Sili Jiansen Plus matikan mengatur ulang Setelah Sekte Baji hilang, Chen Fan menugaskan tugas pelatihan kepada para prajurit Setelah itu, dia mempersiapkan diri untuk perjalanan besok ke Kota Lin untuk konferensi seni bela diri Bagi Chen Fan, banyaknya harta karun yang dimiliki para seniman bela diri adalah daya tarik yang jauh lebih besar daripada seniman bela diri itu sendiri Tidak seperti orang biasa, pengguna pasukan internal dapat melintasi jauh ke dalam pegunungan dan mengambil harta karun yang tidak dapat dijangkau oleh orang lain Ada begitu banyak hutan dan gunung yang belum dijelajahi di Tiongkok yang menyimpan harta karun yang tak terbayangkan Dia bertaruh bahwa sebagian besar harta karun ini berada di tangan seniman bela diri Pelatihan Chang Dragon sudah berada di jalur yang benar dan Chen Fan dapat mempercayakan pelatihan tersebut kepada sersan lainnya Para prajurit tidak tahu bahwa Chen Fan akan pergi Oleh karena itu hanya beberapa sersan dan Yu Qin yang datang mengantarnya pergi Sersan kepala, saya minta maaf atas apa yang terjadi Huo Dong Lai tersipu dan kemudian dia berhenti berbicara sama sekali Apa yang sudah dilakukan sudah selesai Biarkan saja, Chen Fan menepuk bahunya dan kemudian berkata Aku tahu kamu tidak seperti saudara sekte bajimu Terima kasih, sersan kepala Huo Dong Lai sangat gembira dengan pengakuan Chen Fan Disetujui oleh guru Transcendent adalah impian setiap seniman bela diri Sersan kepala Chen, saya telah melaporkan kepergian Anda ke atasan dan mereka mengatakan Anda boleh datang dan pergi sesuai keinginan Anda Kami akan menyimpan kunci ruang data untuk Anda Kapanpun Anda ingin kembali, Anda akan tetap menjadi orangnya Sersan kepala naga Chang, kata Yu Qin Terima kasih, itu sangat bijaksana Chen Fan mengangguk Dia bisa membayangkan betapa terkejutnya Limu Chen ketika dia mendengar tentang kemampuan baru yang diperoleh unit tersebut Keberhasilan ini hanya akan membuat Chen Fan semakin diperlukan bagi Limu Chen Segalanya berjalan sesuai rencana Chen Fan Dia bertaruh bahwa masih sulit baginya untuk memastikan keselamatan orang tuanya dan orang yang dicintainya sendirian Namun, segalanya menjadi berbeda setelah dia mendapatkan kepercayaan dan perlindungan dari Limu Chen Dengan keamanan mereka terjamin, saya akhirnya bisa fokus pada tugas saya Chen Fan berpikir sendiri saat cahaya dingin berkilauan di matanya Begitu dia meninggalkan markas unit Chang Dragon dengan helikopter, dia berhenti di kota Chuzhou untuk menangkap Tong San Tong San adalah raksasa logam yang tingginya lebih dari 2 meter Penampilannya akan mengejutkan warga negara biasa manapun Chen Fan telah menyempurnakan jimat Giyok ilusi untuk menyembunyikan penampilannya yang mencolok Dengan efek ilusi dari jimat tersebut, Tong San bisa dianggap sebagai pria berotot berperawakan tebal Namun, dengan Tong San yang bepergian bersamanya, moda transportasi Chen Fan menjadi terbatas Oleh karena itu, Chen Fan harus menggunakan bas Ketika sopir bas melihat wajah kekanak-kanakan Chen Fan, dia berpikir untuk menagih lebih banyak lagi pameran bas Namun, teman besar anak laki-laki itu telah membuatnya berpikir lebih baik tentang rencananya Pada akhirnya, pengemudi tersebut malah menawarkan diskon kepada Chen Fan Hai, nama saya Miao Xiao Qian Chen Fan dan rekan besarnya telah menarik perhatian semua orang begitu mereka berjalan menuju bas Tong San duduk sendirian di barisan belakang karena tidak ada yang berani mendekati sosok raksasa dengan wajah tak bernyawa itu Chen Fan duduk beberapa baris di depan Tong San Di seberangnya ada sepasang gadis muda Berusia awal dua puluhan, salah satu gadis itu berpenampilan menarik dan mengenakan blus pendek berlengan longgar Sepasang kacamata berbingkai hitam membuatnya tampak berseni dan keren Namaku Chen Fan Chen Fan sedikit mengangguk Balasan Chen Fan segera membuka hati Miao Xiao Qian saat dia mulai memperkenalkan diri Chen Fan mengetahui bahwa dia adalah seorang mahasiswa dari Universitas Kota Chuzhou Dia sedang dalam perjalanan bersama teman-teman sekelasnya ke Kota Lin Kota Lin adalah kota kuno yang berdiri selama berabad-abad Itu adalah kota yang ramai sejak zaman kuno Apakah itu teman perjalananmu? Dia tampak besar Dia harus bergabung dengan tim bola basket atau apapun Miao Xiao Qian menunjuk ke arah Tong San dan bertanya Ah, itu adalah sepupu besarku Dia tidak semuanya ada di sana Tapi dia sangat ramah Chen Fan tersenyum Jadi begitu, Miao Xiao Qian mengangguk Keduanya mengobrol satu sama lain sejak Chen Fan naik bas Setelah beberapa saat, rekan Miao Xiao Qian juga terbangun dari tidurnya Xiao Qian, kamu bicara dengan siapa? Gadis lainnya meregangkan anggota tubuhnya dan menguap Lengan bajunya digulung ke belakang Memperlihatkan kulitnya yang halus dan tidak rusak Chen Fan melirik gadis lainnya dan terkejut dengan kecantikannya yang luar biasa Dia memiliki fitur halus dan sepasang mata berair dan indah Meski terlihat polos, sedikit rasa gerah muncul di wajahnya dari waktu ke waktu Dia tidak kalah menariknya dengan Jiang Churan atau Yun Qian Qian Meski cantik, sikapnya dingin dan dingin Ketika Miao Xiao Qian memperkenalkan Chen Fan padanya Dia hanya mengangguk sebagai jawaban Setelah itu, dia mulai bermain di ponselnya Yan Sui memang seperti itu pada semua orang Jangan pedulikan dia Miao Xiao Qian berhasil tersenyum canggung Chen Fan kemudian mengetahui bahwa gadis menarik itu bernama Lu Yan Sui Dia adalah salah satu gadis paling populer di Universitas Kota Chuzhou Dan memiliki banyak pengagum Dia adalah pemandangan yang sangat indah untuk dilihat Tidak heran dia sudah terbiasa dengan perhatian orang lain sehingga dia terlihat sombong Namun, Chen Fan tidak terpesona dengan kecantikannya Dia mungkin menarik Chen Fan telah melihat yang lebih cantik Selama 500 tahun perjalanannya Dia telah melihat banyak sekali Dewi yang memiliki kecantikan luar biasa Ah, benar, Xiao Fan Apa rencanamu setelah kamu tiba di Kota Lin? Apakah kamu ingin jalan-jalan bersama kami? Miao Xiao Qian mengibaskan bulu matanya ke arah Chen Fan dan menatapnya penuh harap Dia sama sekali tidak tergila-gila dengan Chen Fan Jadi motivasinya mengundang Chen Fan sebagian besar karena alasan pragmatis Berbahaya jika dua gadis bepergian sendirian Terutama dua gadis cantik Namun, dengan Tong San yang bepergian bersama mereka Tidak ada seorang pun yang berani mendekati mereka Lu Yansui mendengar undangan Miao Xiao Qian Dia mengerutkan alisnya dan tetap diam Chen Fan menyadari ketidaksenangan di wajah Lu Yansui Jadi dia menolak tawaran itu dengan alasan yang dibuat-buat Miao Xiao Qian menghela nafas kecewa Tiba-tiba, bas tersebut menepi ke pinggir jalan Dan seorang pemuda berotot masuk ke dalam bas Pemuda ini sepertinya kenal dengan supir tersebut Karena pengemudi tersebut memanggilnya dengan sebutan Saudara Wu dan pemuda tersebut bahkan tidak repot-repot membayar ongkos bas Pemuda itu memperhatikan Lu Yansui begitu dia duduk Matanya berbinar saat kegelisahan tiba-tiba menghampirinya Dia berjalan ke arah Chen Fan dan berteriak padanya Hei nak, duduklah di belakang Iya Sementara itu, matanya tidak meninggalkan Lu Yansui Lu Yansui memperhatikan tatapan pria itu Jadi dia memasukkan tubuhnya ke dalam jaket dan memutar telinganya untuk melihat keluar jendela Chen Fan mengerutkan alisnya dan bertanya Apakah kamu berbicara dengan saya? Kenapa tentu saja? Ayo, duduk kembali di sana sekarang Tempat duduknya banyak Semua orang menyendiri dan tidak ingin terlibat Hei anak muda, kenapa kamu tidak melakukan apa yang dia katakan? Sopir itu masuk Chen Fan menghela nafas Lalu berdiri perlahan Lu Yansui merasakan sedikit kekecewaan setelah melihat betapa mudahnya Chen Fan menyerah Ini dia Saudara Wu menepuk bahu Chen Fan dan berkata Dengarkan kakakmu Wu dan duduklah di sana Kakak Wu akan membelikan permen untukmu Chen Fan berkata dengan ringan Saya tidak berdiri untuk menjauh demi Anda Saya memberi ruang untuknya Siapa? Saudara Wu awalnya bingung sampai sebuah tangan raksasa menepuk bahunya Siapa sih? Dia berbalik dan pemandangan mengerikan itu merampas kata-katanya Berusaha sekuat tenaga Mengeluarkan satu suara pun di tenggorokannya Tubuh raksasa Tong San didirikan tepat di belakangnya Tong San tingginya sekitar 2 meter dan dia harus menundukkan kepala dan membungkuk agar tidak membentur langit-langit Dia tampak seperti raksasa yang terperangkap di dalam kotak timah Sial Kak maaf Pria muda itu bimbang Namun, permintaan maafnya agak terlambat Tong San mencengkeram lehernya seperti pensil tipis Lalu menarik lengannya, melemparkan pemuda itu keluar dari bas Semua orang takut dengan perkembangan tersebut tetapi tidak ada yang berani mengatakan sepatah katapun Setelah bas melaju beberapa saat, perjalanan itu akhirnya memecah kesunyian Anak muda, bisakah kamu turun dari bas sekarang? Saya tidak akan memungut biaya apapun darimu Jangan khawatir Chen Fan tersenyum Sopir itu tidak berani melanjutkan perjalanan Jadi dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas Perkembangan ini menarik minat Lu Yanswe pada Chen Fan Namun, setelah mencoba menghubungkan pandangan dengan Chen Fan beberapa kali dan gagal Dia kehilangan kesabaran Mereka melakukan perjalanan dengan bas yang tenang untuk sementara waktu Bahkan ketika Chen Fan memejamkan mata untuk tidur siang Dia tiba-tiba waspada Kehendak abadinya mencatat beberapa jeep yang berhenti tepat di tengah jalan Menghalangi jalan bas Beberapa pria melambai ke arah pengemudi Meminta dia berhenti Setelah semua penumpang keluar dari bas Beberapa pria keluar dari jeep Pemimpin kerumunan itu adalah Saudara Wu Siapa yang mengusirku dari bas Aku akan membuatmu membayar Saudara Wu berteriak dengan hidung patah dan mata hitam Saat itu, kerumunan di dalam bas sudah meluap Hati Miao Xiaokian diliputi teror Dia hanyalah seorang mahasiswa Profesornya tidak pernah mengajarinya apa yang harus dilakukan Jika terjadi situasi berbahaya seperti ini Dia meraih lengan Lu Yan Sui dan bertanya Apa yang akan kita lakukan? Xiao Sui Penumpang lainnya memandang ke arah Chen Fan dengan emosi yang rumit Banyak orang ingin meminta Chen Fan turun dari bas Namun, ukuran tongsan yang besar membuat mereka berpikir lebih baik Sopir itu menghela nafas dan berkata Anak muda, aku sudah bilang padamu untuk turun Lihat apa yang membuatmu terlibat Saudara Wu itu bukanlah ancaman yang besar Tapi pendukungnya, Deng Jun adalah kekuatan yang harus diperhitungkan Dengan Di sana, itu Deng Jun Semua orang melihat ke arah yang ditunjuk oleh pengemudi Mereka melihat seorang pria muda mengenakan setelan bisnis bersandar pada sebuah jeep di tengah kerumunan besar sambil merokok Deng Jun adalah petarung yang sangat kuat Dia mengalahkan delapan pria bertubuh besar sekaligus sendirian Kata pengemudi itu sambil menggelengkan kepalanya Kebanyakan supir bas yang melewati daerah ini mengenal Deng Jun Dia tidak akan membiarkanmu lolos dengan menyakiti saudara Wu Dia, benar Anak muda, mengapa kamu tidak turun dan meminta maaf padanya Penumpang lain masuk Banyak orang ingin membujuk Chen Fan turun dari bas agar terhindar dari perseteruan di antara mereka Chen Fan tidak terkejut dengan keegoisan penumpang lainnya Bagaimanapun, keegoisan adalah sifat manusia yang sebenarnya Huh, dia seharusnya tidak sebodoh itu pada awalnya Sekarang sudah terlambat Lu Yan Sui menyela dengan dingin Chen Fan tersenyum dan tidak membantahnya Dia bangkit dari tempat duduknya Apakah kamu benar-benar akan turun dari bas? Miao Xiao Qian meraih lengannya dan menatapnya dengan sedih Bagaimana jika mereka menginginkan lebih dari sekedar permintaan maaf? Sepupu besar hanya satu orang? Tetapi mereka memiliki, ya, hampir satu pasukan Tidak apa-apa, sekelompok orang lemah Mereka tidak akan melakukan apapun padaku Senyum muncul di wajah Chen Fan Kemudian dia turun dari bas dengan Tong San mengikuti di belakangnya Lu Yan Sui tidak bisa lagi menahan rasa bersalahnya Jadi dia berkata Hei, jika kamu mau, aku bisa membantumu Chen Fan berpura-pura tidak mendengarnya saat dia turun dari bas Sungguh sombong Lu Yan Sui mengutuk Hentikan Xiao Sui, tolong lakukan sesuatu Miao Xiao Qian berada di ambang kehancuran Bagus Lu Yan Sui ragu-ragu sejenak Dia tahu bahwa Chen Fan tidak akan terlibat dalam kekacauan panas ini jika bukan karena dia Karena itu, dia mengertakkan gigi dan memutar nomor di ponselnya Saat saluran tersambung, suara tua dan keriput terdengar dari ujung sana Halo siapa ini, kakek Wu, ini aku Xiao Sui Lu Yan Sui tersenyum lebar dan kemudian berkata dengan nada yang terlalu malu-malu Xiao Sui, lelaki tua itu merenung sejenak sebelum menyatukan suara gadis itu dan namanya Namun, dia tetap tidak terdengar terlalu antusias Oh, itu kamu Ada apa? Kenapa kamu tiba-tiba menelponku? Saya berada di bas menuju kota air jernih Dan saya mempunyai sedikit masalah Salah satu teman saya berselisih dengan Deng Jun Yan Sui menjelaskan dengan hati-hati Dia melihat keluar jendela ketika dia berbicara dan melihat Chen Fan sudah turun dari bas dan sedang berbicara dengan saudara Wu Deng Jun, orang tua itu bingung sesaat Kemudian, sepertinya terdengar bisikan pelan di dekat telepon Mengingatkan lelaki tua itu siapa dia Ah, kamu sedang membicarakan pemuda dari daerah Xiao itu Tidak apa-apa, Xiao Sui Aku akan menanganinya Terima kasih, kakek Wu Lu Yan Sui tersenyum lebar Karena kakakmu telah mempercayakanmu kepadaku Aku akan selalu memastikan keselamatanmu Kata lelaki tua itu sebelum menutup telepon Begitu sambungan terputus, senyuman Lu Yan Sui menghilang Bagaimana kabarnya, Xiao Sui? Miao Xiao Kian bertanya penuh harap Jangan khawatir, aku dapat ini Lu Yan Sui berhasil tersenyum, tapi dia menghela nafas dalam pikirannya Dia berharap untuk menyimpan kartu truf ini untuk momen hidup dan mati Namun, dia harus menyianyikannya untuk hal sepele yang tidak melibatkan dirinya sendiri Bantuan pribadi merupakan sumber daya yang terbatas dan tidak dapat diperbarui Dia bertaruh bahwa akan lebih sulit baginya untuk meminta bantuan lagi di masa depan Ayo pergi, aku ingin melihat apa yang terjadi di luar Lu Yan Sui mendapatkan kepercayaan diri setelah dia mendapatkan jaminan dari lelaki tua itu Miao Xiao Kian ragu-ragu sejenak dan kemudian mengikuti temannya turun dari bas Sementara itu, saudara Wu dan yang lainnya mengepung Chen Fan dan berdebat dengannya Jelas terlihat bahwa orang banyak takut pada tongsan Tingginya lebih dari 2 meter dan orang normal hanya bisa mencapai pinggangnya Jika bukan karena kekuatan jumlahnya, mereka pasti sudah melarikan diri Hei sobat, apakah kamu tidak akan mengatakan sesuatu? Lagi pula kamu telah menyakiti temanku Melihat konfrontasi terhenti, Deng Jun angkat bicara Katakan apa? Chen Fan bertanya dengan tenang Kawanku ingin bertukar tempat duduk denganmu, tapi kamu mengusirnya dari bas Lihat wajahnya, semua memar Kamu perlu meminta maaf dan membayar biaya pengobatan Setidaknya itu yang bisa kamu lakukan Deng Jun berkata dengan tegas Bekas luka memar menunjukkan bahwa saudara Wu telah mendarat dengan wajah tertelungkup ketika dia diusir dari bas Biaya pengobatan Chen Fan menundukkan kepalanya ke satu sisi dan bertanya sambil setengah tersenyum Saya ingin tahu berapa banyak yang Anda inginkan Wajahku rusak, aku membutuhkan setidaknya sepuluh ribu untuk memperbaikinya Saudara Wu berteriak Sepuluh ribu, yang mengejutkan semua orang Chen Fan menggelengkan kepalanya dan berkata Tidak, itu tidak akan cukup Apa maksudmu? Semua orang terkejut Mereka belum pernah melihat orang yang menawar seperti itu Saudara Wu tersenyum kecil Memikirkan kompensasi yang besar membuatnya merasa cederanya sepadan Namun, Deng Jun memasang wajah tegang dan menegur Sobat, jangan tarik kakiku Kamu tidak akan membayar apapun Bukan Orang lain akhirnya menyadari sarkasme Chen Fan sebagai cahaya mengancam yang menyala di mata mereka Hentikan Tiba-tiba mereka mendengar suara perempuan Mereka melihat ke arah suara itu dan melihat dua gadis cantik berjalan turun dari bas Yang di depan sangat menarik Kulit mulusnya tampak bersinar di bawah sinar matahari Dia mengenakan pakaian kasual Namun keanggunan dan keanggunan terpancar dari pakaiannya yang biasa-biasa saja Dia adalah Lu Yanswe Oh sial, kakak Wu Aku bertanya-tanya mengapa kamu mendapat masalah Sekarang semuanya masuk akal Mata semua orang berbinar saat mereka mengamati kedua gadis cantik itu Saudara Wu menyeringai lalu berkata Lihat, bisakah kamu menyalahkanku karena telah merayunya Meski wajahnya patah, saudara Wu berhasil menunjukkan harga dirinya di wajahnya Lu Yanswe berjalan ke arah kerumunan dan berkata Kamu adalah Deng Jun, bukan? Sudah cukup, hentikan sekarang Kita berdua akan melupakan masalah ini Hai gadis, kamu bukan pacar Deng Jun kan? Jika iya, kami bahkan akan membuat kakak Wu meminta maaf padamu Seseorang bercanda Saudara Wu mengutuk pembicara dengan senyuman ringan Dia memandang ke arah Deng Jun dan memperhatikan ekspresi wajahnya yang tidak salah lagi Miao Xiao Qian tersipu saat amarah bergolak di dalam dirinya Namun, Lu Yanswe mengumumkan dengan tenang Deng Jun, bagaimana menurutmu? Deng Jun berkata perlahan, minta maaf saja, dan kami akan membiarkan masalah ini berlalu Lu Yanswe ragu-ragu sejenak, lebih baik jika dia bisa menghindari krisis ini sendirian daripada memanfaatkan bantuan pribadi lelaki tua itu Dia memandang ke arah Chen Fan dan mendengarnya berbicara kepada Deng Jun Baiklah, jika temanmu bersujud kepadaku maka aku akan memaafkannya Beraninya kamu, wajah-wajah di sekitar Chen Fan menjadi gelap setelah mereka mendengar permintaannya Deng Jun tersenyum mengancam dan berkata, sepertinya kamu bertekad untuk menguji kami Baiklah kalau begitu, aku, Deng Jun dengan senang hati akan menurutinya Datanglah padaku, sekarang, orang lain memelototi Chen Fan dengan api menyala di mata mereka Lu Yanswe sangat frustrasi sehingga dia berharap dia berada di pihak yang berlawanan Dasar idiot yang ceroboh, tidak bisakah kamu melihat situasi yang kita hadapi Didorong ke kaki terakhirnya, dia meninggikan suaranya dan berteriak Deng Jun, saya meminta anda untuk berhenti sekarang atas nama Tuan Wu Apa Tuan Wu? Semua orang terkejut pada awalnya Tidak lama kemudian kesadaran akhirnya menimpa Deng Jun Dia tersentak, Tuan Wu dari kota Jiangzhou Kamu, mengerti, Lu Yanswe berkata dengan dingin Deng Jun ragu-ragu saat pikirannya berpacu Lord Wu telah menduduki kursi kekuasaan kota Jiangzhou selama lebih dari satu dekade Orang dusun rendahan seperti dia tidak bisa menandinginya Namun, dia tidak yakin bahwa gadis sembarangan akan mengenal Tuan Wu Terlepas dari keraguannya, dia mengangguk dan berkata Baiklah, minta Tuan Wu menelpon saya untuk konfirmasi Lu Yanswe tiba-tiba bingung Dia beruntung Lord Wu mengangkat telepon terakhir kali dia menelpon Jika dia menelponnya dua kali berturut-turut, lelaki tua itu mungkin akan kesal Oleh karena itu, Lu Yanswe berusaha keras dan bersikeras Orang tua itu akan segera datang, tunggu saja Rasa tidak senang melintas di benak Deng Jun saat dia tersenyum Baiklah, saya akan menunggu Kerumunan itu berdiri di samping bas dan tidak berbicara sepatah katapun Keheningan mematikan menyelimuti jalan pedesaan Chen Fan menyilangkan tangannya sambil setengah bersandar di salah satu sisi bas Dia terhibur dengan perkembangan itu Dia bertanya-tanya apakah Tuan Wu adalah pengkhianat Jiangbei Yang disebutkan Tuan Ketiga Wei kepadanya Dia berencana untuk bertemu dengan Tuan Wu ini secara pribadi Dan ternyata perjumpaan dengan sekelompok orang ini pada akhirnya akan menyelamatkannya dari perjalanan Chen Fan menunggu dengan sabar bersama semua orang hingga Lord Wu muncul 10 menit, 20 menit, baru setengah jam kemudian Sebuah jaguar meluncur ke arah kerumunan dari jauh Setelah jaguar menepi, seorang pria muncul dari dalam Pria itu mengumpat sekuat tenaga saat dia mendekati tempat kejadian Deng Jun, apa maksudnya ini? Apakah kamu akan mengganggu tamu Tuan Wu? Deng Jun mengenali pria itu, penghinaan dan penghinaan merayapi seluruh wajahnya Saya hanya ingin tahu siapa yang menggonggong, Zhang Qiang Di mana Tuan Wu? Apakah dia baru saja mengirim pecundang atas namanya? Deng Jun tiba-tiba merasa seolah ada beban berat yang lepas dari hatinya Pria itu adalah seorang bangsawan lokal dari kota Jiangzhou Dan menjalankan sebuah perusahaan konstruksi kecil dengan beberapa lusin karyawan Deng Jun sama sekali tidak takut dengan kehadirannya Karena wilayah Zhang Qiang berbatasan dengan wilayah orang ini, mereka menjadi pesaing dalam bisnis Karena perusahaan Deng Jun baru saja memperoleh pemasukan uang segar, Deng Jun lebih unggul dalam persaingan Lu Yansui merasakan sedikit kekecewaan setelah melihat Tuan Wu tidak datang membantunya secara pribadi Deng Jun, aku tidak punya waktu untuk disiasiakan Orang-orang ini adalah tamu Tuan Wu, hanya itu yang ingin ku katakan padamu Terlepas dari kata-kata Zhang Qiang, dia tidak terdengar terlalu tegas Sekretaris Lord Wu telah menelponnya dan hanya menyarankan agar dia datang untuk membantu gadis itu Karena sekretarisnya pun sepertinya tidak terlalu peduli dengan cobaan ini Zhang Qiang juga meluangkan waktu untuk tiba di sini Baiklah, Deng Jun mengangguk Dia juga tidak ingin mempunyai hubungan buruk dengan Tuan Wu Namun, dia kemudian menunjuk ke arah Chen Fan dan bertanya Tapi Tuan Wu tidak mengundangnya, kan? Zhang Qiang terkejut dengan pertanyaan itu Sekretaris itu hanya menyebut dua gadis Dia memandang Lu Yansui hanya untuk terkejut dengan kecantikan luar biasa gadis itu Kulitnya begitu putih dan halus sehingga tampak seperti buah persik bulan Agustus yang berair Lu Yansui juga mundur Miao Xiao Qiang buru-buru menyela Xiao Fan mendapat masalah karena kita Jangan berani-berani melemparkannya ke bawah bas Deng Jun mendengar gadis itu Jadi dia mendengus dan berkata Baiklah, jika si beren sekecil itu benar-benar tidak ingin meminta maaf Maka kita harus menunggu sampai Tuan Wu datang ke sini secara pribadi untuk Menyelamatkannya Tidak harus begitu Tuan Wu, Tuan Muda Teng, Tuan Muda Sen juga akan melakukan hal yang sama Lu Yansui bahkan belum pernah mendengar tentang Tuan Muda Teng atau Tuan Muda Seng Dia juga tidak bisa membuat Tuan Wu datang ke sini secara pribadi Dia telah menyimpan bantuan Lord Wu sejak lama dan akhirnya menggunakannya hari ini Namun, Tuan Wu hanya cukup peduli untuk melakukan tindakan tersebut dan dengan asal-asalan mengirim bawahannya ke sini Dengan pemikiran seperti itu, Lu Yansui tidak bisa menahan perasaan sedih Sebegitu jauhnya aku di belakang Saudari Yan Wu Ketika Saudari Yan Wu tiba di kota Jiangzhou, Tuan Wu menerimanya dengan penuh hormat dan memberinya begitu banyak perhatian Namun, dia hampir mengabaikan panggilan teleponku ketika aku sedang membutuhkannya Jika tidak karena suster Yan Wu, dia mungkin tidak akan mengirim bawahan ini ke sini Xiao Sui, lakukan sesuatu Miao Xiao Kian hampir menangis Lu Yansui memucat dan berkata, apa yang bisa saya lakukan? Saya berasal dari cabang keluarga Lu, tanpa Saudara Perempuan saya Yan Wu Tuan Wu bahkan tidak akan menjawab panggilan telepon saya Mendengar kata-katanya, air mata mengalir di mata Miao Xiao Kian Dia memandang Chen Fan tanpa daya Sialan, mari kita lihat siapa yang akan menyelamatkanmu kali ini Kata Saudara Wu sambil mencibir Sekelompok pria berotot yang menemani Saudara Wu juga menatap Chen Fan dengan sombong Beberapa menyiapkan tinju mereka untuk mengukuli bocah lelaki yang tak berdaya itu Para penumpang di dalam bas menyaksikan perkembangan tersebut Mereka menggelengkan kepala dan menyesali akhir yang menyedihkan setelah begitu banyak liku-liku Kemudian, mereka melihat Chen Fan menundukkan kepalanya dan berkata Tuan Muda Teng Tuan Muda Seng, saya tidak kenal keduanya, tapi saya punya kenalan di kota air jernih Bolehkah saya menelpon dia? Saya rasa tidak ada orang di bawah Tuan Muda Teng yang akan menyelamatkan kesalahan Anda Kata Saudara Wu sambil tersenyum Deng Jun mengulurkan tangannya, berharap kerumunan yang bergolak itu menunggu Dia menatap Chen Fan dengan tatapan dingin dan kemudian berkata Katakan padaku siapa dia Deng Jun tidak takut pada Chen Fan Dia adalah orang yang berhati-hati dan tidak pernah suka bertindak tanpa mengetahui apa yang dia hadapi Para penumpang di dalam bas menggelengkan kepala Gadis itu telah meminta bantuan dari Tuan Wu dan itu tetap tidak membantu mereka Apa yang bisa dilakukan teman anak laki-laki berusia 16 tahun Lu Yansui juga mendengus menghina Dia tidak percaya bahwa Chen Fan dapat memiliki koneksi yang lebih kuat daripada Tuan Wu Chen Fan berkata perlahan, namanya adalah Liu Guodong, jika ingatanku benar Liu Guodong, siapa itu? Sekelompok pria berotot tertawa terbahak-bahak Saudara Wu tertawa ketika dia bersuka cita atas malapetaka yang akan terjadi pada Chen Fan Namun, wajah Deng Jun menjadi gelap karena terkejut Liu Guodong, Liu botak dari kota air jernih Petik 2 Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, kerumunan itu berhenti tertawa Senyuman membeku di wajah mereka Nama Bali Liu jauh lebih terkenal di kalangan warga Clearwater dibandingkan dengan nama aslinya Liu Guodong 99% dari penduduk setempat belum pernah mendengar nama aslinya Tetapi semua orang mengenal Bali Liu Anda kenal Bos Liu? Deng Jun menatap Chen Fan dengan curiga Deng Jun, jangan dengarkan dia Bagaimana Bos Liu bisa berteman dengan anak muda seperti dia? Seseorang berteriak Begitulah, Deng Jun Menurutku dia belum pernah bertemu Tuan Muda Teng Apalagi Bos Liu Aku yakin dia hanya melontarkan nama itu untuk menakut-nakuti kita Pria lain menyela Deng Jun juga tidak mempercayai Chen Fan Hampir mustahil bagi anak muda Yang tidak memiliki akun untuk berteman dengan seorang Taipan yang kuat di kota Bahkan Lu Yansui memandang Chen Fan dengan tidak percaya Kamu bilang kamu kenal Baldi Liu Siapa Baldi Liu? Tanya Miao Xiao Qian Lu Yansui segera menjelaskannya Setelah mendengarkan ilustrasi pencapaian Bos Liu Miao Xiao Qian juga menjadi curiga dengan pernyataan Chen Fan Meskipun demikian Dia memandang Chen Fan dengan penuh harap Berharap dia mengatakan yang sebenarnya Nak, jika kamu berbohong padaku Aku akan membuatmu menderita dua kali lipat Deng Jun memelototi Chen Fan dan berkata dengan nada mengancam Chen Fan tidak terpengaruh oleh ancaman itu Dia mengeluarkan ponsel dari sakunya dan memutar nomor Setelah dia bertukar beberapa kata melalui telepon Dia menutup telepon Itu dia Semua orang bingung Dia mengira panggilan telepon akan menghalangi kita Saudara Wu berpikir dengan ringan Lu Yansui dan Miao Xiao Qian merasa kecewa dengan perkembangan anti-iklim Bahkan ketika Deng Jun hendak memerintahkan penyerangan Ponselnya berdering Siapa sih? Apakah itu? Apakah dia tahu aku sibuk? Deng Jun menahan amarahnya dan mengeluarkan ponsel dari sakunya Di sudut matanya Dia menangkap layar penelepon dan pemandangan itu membuatnya kembali berdiri Layar penelepon berbunyi Bos Liu Deng Jun berhasil menenangkan diri dan menghubungkan panggilan tersebut Dia meletakkan ponselnya di dekat telinganya dan ketika dia mendengarkan Dia menganggup dari waktu ke waktu Pada akhirnya Dia menutup telepon dan Setelah jeda beberapa detik Dia menoleh ke Chen Fan Saya minta maaf Tuan Chen Saya tidak mengetahuinya Deng Jun Apa yang kamu lakukan? Kejar dia Saudara Wu berteriak Namun Dia mendapat tamparan keras di wajahnya sebagai balasannya Saudara Wu tercengang dengan perkembangan tersebut Dia menutupi pipinya dan tidak yakin harus berbuat apa Semua orang tercengang dengan perkembangan tersebut ketika mereka bertanya-tanya apa yang terjadi Mungkinkah peneleponnya benar-benar baldiliu? Baru kemudian, kesadaran akhirnya muncul di benak Saudara Wu Dia tahu bahwa dia telah menandai orang yang salah kali ini Bekas tangan terbakar di pipinya menjadi buktinya Dia bergegas berlutut ke tanah dan bersujud kepada Chen Fan Saya minta maaf Mohon maafkan saya Mohon maafkan saya Deng Jun memasang senyum perdamaian dan berkata Tuan Chen, dia idiot Memang begitu Jangan biarkan dia mengganggumu Chen Fan tetap diam Namun Tong San maju selangkah dan menendang kaki Saudara Wu dengan kuat Ah Saudara Wu membungku dua kali lipat dan memeluk lututnya dekat kedadanya sambil melolong menyakitkan Kehidupan terkuras abis dari wajah Deng Jun dan wajah-wajah di sekitarnya Namun, tidak ada yang berani mengucapkan sepatah katapun Baiklah, itu saja Chen Fan menggelengkan kepalanya sedikit dan memutuskan untuk berhenti Ini adalah sampah rendahan dan Jika bukan karena keterlibatan Lord Wu Dia pasti sudah meninggalkan tempat kejadian beberapa waktu yang lalu Namun, Chen Fan tidak akan begitu saja memaafkan Deng Jun dan pelaku lainnya Dia telah memberitahu Liu Guodong melalui telepon bahwa dia tidak ingin bertemu orang-orang ini lagi Dia yakin Liu Guodong akan cukup pintar untuk memahami apa yang sebenarnya dia maksud Sayang sekali aku tidak bisa bertemu Tuan Wu Chen Fan menghela nafas sebelum mulai kembali ke bas Saat dia melewati Zhang Qiang, dia berhenti sejenak dan kemudian berkata dengan ringan Kembalilah dan beritahu Wu Siu Yan bahwa saya akan segera mengunjunginya secara langsung Setelah itu, dia menghilang ke dalam bas Lu Yan Sui ragu-ragu sejenak dan segera menyesulnya Zhang Qiang tidak dapat menenangkan diri sampai bas itu menghilang di ujung jalan Wu Siu Yan, bukankah itu nama Tuan Wu? Zhang Qiang mengerutkan alisnya dan bertanya Jadi dia memintaku untuk meninggalkan pesan untuk Tuan Wu Tapi siapa dia? Dia melirik ke arah Saudara Wu Yang masih melolong kesakitan saat bola lampu menerpa dirinya Dia punya hubungan dengan bos Liu dan nama belakangnya adalah Chen Dia juga masih sangat muda Dia mengira Master Chen adalah legenda urban Dia memikirkan rumor tentang pertikaian antara Tuan Wu dan Tuan Chen Dan pikiran itu membuatnya gelisah Dia bergegas kembali ke kendaraan dan pergi untuk menyampaikan pesan tersebut Ketika Chen Fan kembali ke bas, para penumpang melirik Chen Fan dengan ketakutan Miao Xiao Qian sangat terkejut dengan kejadian tersebut Chen Fan mampu mengatasi sekelompok masa yang marah hanya dengan satu panggilan telepon Lu Yan Sui mengangkat dagunya dengan bangga Dia bergumam pada dirinya sendiri Huh, Liu Guodong bukan masalah besar Kekuatannya hanya biasa-biasa saja dibandingkan dengan anggota keluarga ku Chen Fan mendengar kata-kata gadis itu dan merasa geli Dia berpendapat bahwa gonggongannya lebih buruk daripada gigitannya Setelah itu, ketiganya mengobrol sepanjang jalan Ketika mereka akhirnya sampai di kota Lin Miao Xiao Qian merasa sulit untuk mengucapkan selamat tinggal Sebelum Lu Yan Sui mengucapkan selamat tinggal padanya Dia berkata dengan wajah serius Hei nak, jangan mencoba menjadi pahlawan lain kali Meskipun kamu berada di bawah perlindungan sepupu besarmu Dia bukanlah tandingan petarung yang sangat kuat meskipun dia tangguh Lihat Jangan sampai ada masalah Iya, dia berhenti sejenak ketika sedikit keraguan muncul di wajahnya Jika kamu benar-benar mendapat masalah Beritahu mereka namaku dan beritahu mereka bahwa kamu kenal orang-orang dari keluarga Lu Terima kasih, tapi tidak apa-apa Aku tidak takut pada siapapun Chen Fan berkata dengan tangan terikat di belakang punggungnya Seolah-olah dia adalah seorang master seni bela diri Pria tangguh, Lu Yan Sui memutar matanya ke arahnya Setelah mereka saling bertukar nomor telepon Mereka saling berpamitan dan berpisah Chen Fan berjalan keluar dari terminal bas dengan Tong San mengikuti di belakang Kota Lin, aku telah tiba Dia mengamati arus lalu lintas di sekitarnya dan kemudian mengulurkan kehendak abadinya Yang mengejutkan, dia merasakan kehadiran seorang seniman bela diri itu pertanda baik Saya akan kesulitan sekali menemukan bahkan hanya satu seniman bela diri dalam sebulan Namun mereka ada di mana-mana di sini Saya berada di tempat yang tepat Chen Fan tidak menanyakan lokasi konferensi kepada Huo Donglai karena dia yakin dia dapat menemukannya sendiri Dia mengunci kehendak abadi pada seniman bela diri yang dia lihat dan mengikuti sinyalnya Seniman bela diri melakukan perjalanan dengan cepat Masuk dan keluar dari kerumunan seperti ikan haring yang berenang di gugusan karang Di sisi lain, langkah Chen Fan lambat Namun langkahnya lebar, sedemikian rupa sehingga dia tidak kesulitan mengejar seniman bela diri yang bergerak cepat itu Permainan kucing dan tikus berlangsung beberapa saat hingga seniman bela diri membawa Chen Fan ke jalan buntu Begitu Chen Fan berbelok di tikungan, dia melihat pria itu berdiri di dinding menunggunya Wajah seniman bela diri itu berwarna kuning dan berminyak Dia adalah seorang pria parubaya yang bertubuh ramping dan tinggi Meskipun anggota tubuhnya kurus, tangannya sangat besar Cahaya putih bersinar samar di ujung setiap jari Dia memusatkan pandangannya pada Tong San, sebagian karena pemandangan menakutkan dari tubuh besar Tong San Kamu bisa mendeteksiku Chen Fan terkejut, tapi dia dengan cepat menemukan jawabannya Tong San terlalu besar untuk dilewatkan bahkan oleh orang biasa, apalagi seorang seniman Beladiri yang terlatih Aku tidak bermaksud menyakitimu Aku hanya ingin bertanya tentang lokasi konferensi seni beladiri Chen Fan menjawab dengan sigap Itu dia, pria parubaya itu memicinkan matanya dengan ragu Setelah beberapa saat, dia menjawab tanpa dendam Saya bisa mengantarmu ke sana, apakah saya dibayar? Pembayaran Chen Fan mengerutkan alisnya dan berpikir sejenak Kemudian dia membuat pil pemurnian fisik Dia membuat pil ini untuk prajurit Chang Dragon Meskipun efeknya tidak bisa dibandingkan dengan pil arcane atau pil pengumpul esensi Ini adalah suplemen yang ideal bagi seniman Beladiri untuk memperkuat tubuh dan menyempurnakan energi batin mereka Pria parubaya itu meminum pil itu, tetapi keraguan tidak hilang dari wajahnya Dia mengendusnya dan kemudian bertanya dengan heran, apakah ini obat mujarab? Dia memelototi Chen Fan dan bertanya, apakah Anda punya lebih banyak? Saya akan mengambil semuanya Saya akan membayar Jika kamu membantuku, aku bisa menyisikan beberapa pelet lagi untukmu Chen Fan mengangkat bahu Sepakat, pria parubaya itu menjawab Namun, kilau keserakahan di wajahnya tidak luput dari tatapan tajam Chen Fan Setelahnya, keduanya saling memperkenalkan Chen Fan mengetahui bahwa pria parubaya ini bernama Xin Chou Dan orang-orang memanggilnya Tuan Kedua Xin Dia berasal dari keluarga Xin di Zhongzhou Menurutnya, klan keluarga Xin selalu menjadi keluarga seni Beladiri tradisional Namun, keluarga tersebut telah berantakan baru-baru ini Dan Tuan Kedua Xin telah menjadi seniman Beladiri yang paling kuat Meskipun ia baru mencapai kesuksesan awal dalam budidaya kekuatan internal Dia ingin membeli beberapa ramuan untuk meningkatkan pelatihan generasi muda Apakah obat mujarab seperti ini jarang ditemukan? Chen Fan bertanya Hanya pil pengumpul esensi dan pil arcane yang membutuhkan banyak harta karun dalam daftar bahannya Tetapi pil pemurnian fisik hanya membutuhkan ramuan herbal yang sudah tersedia Jika instruksinya diikuti dengan benar, siapapun bisa membuatnya Apalagi seniman Beladiri Iya, apa yang kamu berikan padaku memang sangat langka Tuan Kedua Xin menjelaskan Sebagian besar resep ramuan diwariskan dari generasi ke generasi dalam keluarga seni Beladiri Beberapa ramuan membutuhkan tumbuhan yang sudah punah Bahkan untuk jamu-jamuan biasa Resepnya seringkali membutuhkan bahan-bahan yang sudah dibumbui dan bermutu tinggi yang mungkin juga sulit didapat Selain itu, banyak resep datang dengan instruksi yang panjang dan banyak diantaranya hilang seiring berjalannya waktu Kehilangan satu bahan atau satu langkah kecil saja akan membuat resep tidak berguna Oleh karena itu, ramuan yang tersedia semakin sedikit setiap tahunnya Pada saat itu, ramuan apapun akan dianggap sebagai harta langka Jadi begitu, Chen Fan mengangguk Pil pemurnian fisik yang dia tawarkan kepada militer adalah versi modifikasi dari resep aslinya Dia mengubahnya sehingga hanya membutuhkan ramuan yang tersedia Namun, resep rahasia kuno dari keluarga seni Beladiri itu sangat rumit Lebih buruk lagi, resep tersebut juga kurang efektif Saya telah mendengar bahwa keluarga Li dari Tanaman Merambat Hijau serta Sekte Fali Dewa Pengobatan juga akan hadir di konferensi tersebut Keluarga Li dari Tanaman Merambat Hijau Dewa Obat Fali Sekte Chen Fan mengerutkan alisnya Kamu mengerti, keluarga Li adalah keluarga yang paling terkenal dengan pengobatan tradisional Tiongkok Mereka mengajarkan seni Beladiri sambil menjual jamu tradisional Dan dengan melakukan itu, mereka menguasai lebih dari 90% pasar obat tradisional kelas atas Tuan Kedua Sin menjelaskan, Sekte Fali Dewa Pengobatan bahkan lebih berpengaruh Rumor mengatakan bahwa Sekte, Dao dari zaman kuno telah mewariskan metode pembuatan bir ramuan kepada mereka Mereka praktis memonopoli pasar obat mujarab di Tiongkok Chen Fan mengangguk, dia bertaruh bahwa satu-satunya harapannya untuk mendapatkan ginseng berusia ribuan tahun harus bergantung pada orang-orang ini Ketika Tuan Kedua Sin berbicara dengan Chen Fan, matanya tidak meninggalkan Tong San sedetikpun Baginya, Chen Fan hanyalah orang biasa Namun, Tong San tampak seperti petarung yang kuat Setiap langkah yang diambilnya membawa begitu banyak beban sehingga mengancam akan menimbulkan getaran di trotoar Konferensi seni bela diri diselenggarakan di sebuah rumah kecil dekat danau Mereka berjalan menyusuri danau dan tak lama kemudian mereka sudah sampai di tempat tersebut Dua pria berotot dengan pakaian tradisional Tiongkok berdiri di depan pintu masuk Mata gelap mereka berkilauan di bawah sinar matahari dan dibalik ke meja mereka Orang bisa menelusuri otot-otot mereka yang terpahat Tampak jelas bahwa keduanya adalah pengguna kekuatan internal yang kuat dan meraih kesuksesan yang fenomenal Tuan rumah konferensi tahun ini tampaknya cukup berkuasa Seru Chen Fan Keberhasilan fenomenal dalam pengembangan kekuatan internal bukanlah prestasi kecil Kekuatan mereka setidaknya setara dengan para sersan di unit Chang Dragon Namun, di sini, mereka hanya bisa menjadi penjaga pintu Tentu saja, itu adalah keluarga Lu dari Kotalin Keluarga seni bela diri paling kuat di zaman kita Mereka memiliki guru yang transenden di antara barisan mereka Itulah alasannya Tuan kedua sin berkata dengan iri Keluarga Lu, Chen Fan berhenti sejenak ketika dia mengingat apa yang dikatakan Lu Yan Sui kepadanya Dia terhibur dengan kebetulan bahwa mereka memiliki nama belakang yang sama Dan bertanya-tanya apakah Lu Yan Sui berasal dari keluarga Lu yang sama Tuan kedua sin berjalan ke penjaga pintu dan memberi mereka namanya Salah satu pria itu menganggup dan berkata, keluarga sin dari Zhong Zhou Selamat datang, Tuan Chen Fan tertinggal di belakang Tuan kedua sin, tapi dia dihentikan oleh salah satu pria berotot Tuan, saya minta maaf tetapi Anda tidak bisa masuk ke sini tanpa undangan Chen Fan berkata, saya di sini untuk konferensi seni bela diri Kamu adalah seorang seniman bela diri Kedua pria itu bertanya serempak Mereka mengamati Chen Fan dengan cermat Dan tidak menemukan tanda-tanda pelatihan seni bela diri di lengannya yang lemah dan kulitnya yang halus Dia terlihat seperti siswa SMA Tidak, dia adalah siswa SMA Tuan kedua sin menyilangkan tangannya dan tersenyum pada Chen Fan dengan sombong Dia juga ingin melihat bagaimana Chen Fan yang kuat dapat membujuk kedua penjaga pintu yang patuh itu Chen Fan mengerutkan alisnya dan hendak menunjukkan kekuatannya untuk membuktikan dirinya Dia mendengar suara terkejut memanggilnya Chen Fan Dia berbalik ke arah suara itu dan melihat Lu Yansue dan Miao Xiao Qian Keduanya terkejut melihatnya Dunia yang kecil sekali Chen Fan menyesali Apa yang kamu lakukan di sini? Miao Xiao Qian bertanya dengan heran Saya di sini untuk menghadiri konferensi Chen Fan tersenyum Konferensi Anda pasti kebetulan menemukan poster itu Bukan Lu Yansue memutar matanya Namun, dia menoleh kedua pria di pintu masuk dan berkata Tolong, dia adalah temanku Bisakah kamu mengisinkannya masuk? Maaf, Nona Ini pertemuan pribadi Pria berjas tradisional Tiongkok berkata dengan sedih Ayahku adalah Lu Siksun Aku anggota keluarga Lu Lu Siksun tersenyum manis Lu Siksun Kedua pria itu berhenti sejenak Salah satu dari mereka bergumam kepada yang lain Dia berasal dari Tuan Besar Ketiga Yang lain mengangguk dan berkata Yah, tentu saja Kamu boleh masuk Tapi dia tidak Mengapa? Miao Xiao Qian mengerutkan alisnya Namun, dia telah kehabisan semua tipu muslihatnya Jadi dia tidak yakin apa lagi yang harus dilakukan untuk membantu Chen Fan Kedua pria di depannya sama-sama sukses fenomenal dalam pengembangan kekuatan internal mereka Itu akan membuat status mereka lebih tinggi dari ayahnya Keluarga langsungnya hanyalah bagian kecil dari cabang utama keluarga Lu Jika bukan karena dia berteman dengan beberapa sepupu muda dari cabang utama Dia mungkin juga berdiri bersama Chen Fan di balik ambang pintu Kemudian, sebuah mobil sport mewah berwarna merah menepi Seorang pemuda tampan dan tegap muncul dari dalam Tubuhnya dalam kondisi yang sangat baik Dan raut wajahnya sangat indah Dia berjalan ke ambang pintu sambil tersenyum hangat dan kemudian berkata Xiao Sui, kenapa kamu tidak masuk? Saya bertemu seorang teman Lu Yan Sui menunduk sambil tersipu Pria itu sangat tampan sehingga penampilannya bisa mengalahkan anggota utama Ben Idola Pok Mata Miao Xiao Qian langsung meleleh menjadi hati Fen Jil begitu dia melihatnya Ayo kita sapa kakek buyut, lalu kita ngobrol dengan temanmu Pemuda itu mengumumkan Dia mengangguk pada Chen Fan sebelum dia masuk ke tempat tersebut Dua pria lainnya yang mengenakan pakaian tradisional Tiongkok membungkuk hormat saat dia lewat Tuan Muda, Lu Yan Sui memandang Chen Fan dan mengangguk, memberi tanda kepergiannya Matanya dipenuhi rasa malu Dia mendekatkan satu tangannya ke wajahnya dan membuat tanda bertuliskan Panggil aku, sebelum dia menghilang ke dalam istana Setelah keduanya pergi, Tuan Kedua Xin berkata Tuan Muda dari keluarga Lu, Lu Haik Suan Ha, sangat gagah dan sangat kuat Rumor mengatakan bahwa dia adalah seorang jenius seni bela diri yang telah mencapai kesuksesan fenomenal sebelum dia 30 Dia sering dibandingkan dengan Gao Bai Seng dan Gu Xiao dari keluarga Gu Saya telah mendengar bahwa keluarga Lu juga menjadi ayah dari seorang gadis yang luar biasa cantik bernama Lu Yan Wu Dia bukan seniman bela diri, tapi dia adalah seorang pengusaha wanita yang ulung Dia bertanggung jawab atas grup Lu Dia dan pemuda itu adalah yang paling menonjol, anggota generasi muda keluarga Lu Sekarang abad ke-21, mereka masih memanggilnya Tuan Muda Chen Fan menyesali Dia berbicara kepada penjaga pintu lagi, bolehkah saya masuk sekarang? Kalau memang ingin masuk, coba buktikan sendiri dengan memindahkan kuali tripod itu ke sana Kata salah satu penjaga pintu Kuali tripod yang dibicarakannya terletak beberapa meter dari mereka Itu terbuat dari perunggu dan tingginya sekitar 1 meter Orang biasa bahkan tidak akan mampu menggoyahkannya, apalagi menggerakkannya Chen Fan melambaikan tangan ke arah Tong San Yang terakhir menamparkan sisi kuali dengan keras Bang, dampaknya menimbulkan suara yang menggelegar Kuali itu terlempar mundur beberapa inci dari lokasi aslinya Bagus, kedua penjaga pintu terkejut Tuan kedua sin memicinkan matanya dan mengamati Tong San dengan intens Kecurigaannya telah terbukti, Tong San memang seorang pejuang yang kuat Dia tidak jauh dari puncak budidaya kekuatan internal Selamat datang, Tuan Namun, sebelum Anda masuk, harap menandatangani buku tamu Kota Chuzhou, Chen Beixuan Chen Fan berkata dengan ringan Ini pelayanku, Tong San Jawaban Chen Fan menambah rasa hormat pada kedua penjaga pintu Mereka bertaruh bahwa Chen Fan harus menjadi sosok yang perkasa untuk dapat memiliki pelayan yang begitu kuat Namun, mereka memutar otak untuk menemukan seniman bela diri terkenal di kota Chuzhou tetapi gagal Chen Fan dan Tuan kedua sin akhirnya masuk ke Manor Manor itu sangat besar di dalamnya Dan itu berbicara dengan lantang tentang kekuatan dan pengaruh keluarga Lu yang luar biasa Nyonya rumah menyambut mereka begitu mereka masuk Tuan kedua sin terus mengisi Chen Fan saat mereka berjalan Konferensi seni bela diri akan berlangsung setengah bulan Sepuluh hari pertama adalah waktu bagi semua peserta untuk bertukar pikiran Artefak Dharma atau sekadar berpesta Lima hari terakhir adalah urusan bisnis Kamu bilang artefak Dharma Chen Fan bertanya Artefak Dharma banyak digunakan oleh seniman bela diri Meski begitu, ramuan mungkin lebih umum daripada artefak Kata Tuan kedua sin Sejak Tong San menunjukkan kekuatannya, suaranya dipenuhi rasa hormat Jelas sekali bahwa dia benar-benar terpesona oleh kekuatan Tong San Nyonya rumah membawa ketiganya ke akomodasi mereka Kondisi kehidupan di sini bisa menyaingi Hotel Bintang 5 Namun, setelah Chen Fan menetap Dia akhirnya siap untuk bertemu dengan seniman bela diri yang kuat di dunia Dia berjalan ke lobi dan menemukan bahwa lobi itu penuh dengan seniman bela diri dari seluruh Tiongkok Mereka mengenakan berbagai jenis pakaian Mulai dari pakaian tradisional Tiongkok hingga avant-garde dan apapun di antaranya Itu membuka mata bagi Chen Fan dalam hal gaya Bahkan seniman bela diri pun harus mengikuti perkembangan zaman Dengarkan percakapan mereka Anda akan menemukan bahwa hampir tidak ada orang yang berbicara tentang seni bela diri Yang mereka pedulikan hanyalah uang, uang, uang Tuan Kedua Sin mengeluh Meskipun Tuan Kedua Sin sendiri memiliki beberapa ratus juta Dia tidak dapat dibandingkan dengan kekayaan para seniman bela diri ini Seseorang yang mengenali Tuan Kedua Sin berteriak padanya Tuan Kedua Sin Kenapa lama sekali? Siapa yang ada di belakangmu? Apakah dia anak muda dari keluargamu? Dia tidak terlihat seperti ahli bela diri Tuan Kedua Sin tersenyum dan melompat ke belakang Metsun, jaga lidahmu Ini adalah Chen Beixuan dari kota Chuzhou Orang besar di sini adalah pelayannya Dia kemudian memperkenalkan pembicara kepada Chen Fan Itu Metsun, master dari sekte Sin Yi Chen Fan mengangguk Rambut Metsun yang acak-acakan membuatnya tampak lebih seperti seniman gila yang membatasi potret diri Van Gogh Ia telah mencapai kesuksesan awal dan tidak jauh dari kesuksesan fenomenal Pikiran Chen Fan berpacu Dia terkejut dengan banyaknya pengguna kekuatan internal yang ada di sini Sementara di luar cara ini Pengguna kekuatan internal akan dianggap pemandangan yang langka Hal ini membuktikan kepadanya bahwa penting baginya untuk tetap berada di lingkaran yang tepat Agar bisa bertemu orang yang tepat Kota Chuzhou Saya memiliki saudara sekte di kota Chuzhou Pernahkah Anda mendengar tentang Guowei? Metsun bertanya Guowei dari sekolah seni bela diri Weisen Ya, saya pernah bertemu dengannya sebelumnya Chen Fan mengangguk Seseorang menimpali Kamu berasal dari Jiangbei? Bukan Jadi beritahu saya Apakah benar ada Master Chen yang menyebut dirinya Grand Master Remaja? Itu omong kosong Kembangkan otakmu Ya, yang disebut Master Chen baru berusia 20 tahun Namun dia mengklaim bahwa dia telah mencapai tingkat transenden Metsun menggelengkan kepalanya dengan acu Semua orang setuju dengannya saat mereka mengangguk Kebanyakan dari mereka telah berlatih seni bela diri selama puluhan tahun Dan hanya mampu mencapai kesuksesan yang fenomenal Jika bukan kesuksesan awal Apa yang membuat remaja laki-laki berusia 20 tahun begitu istimewa? Chen Fan merasa terhibur dengan keyakinan buta para seniman bela diri ini Dan mata mereka yang bahkan lebih buta Tiba-tiba Seseorang di dekat pintu masuk berteriak Keluarga lidari tanaman merambat hijau Dan dewa pengobatan falis sekte ada di sini Orang-orang di sekitar Chen Fan dengan cepat melupakannya Saat mereka bergegas menuju pintu Masuk Kedua keluarga ini adalah keluarga apoteker terkenal Chen Fan mengikuti arus orang menuju pintu masuk Chen Fan melihat Lu Haik Xuan masuk ke istana dengan seorang pria dan seorang wanita di kedua sisinya Pria itu berusia 40an dan rambutnya sedikit beruban Wanita itu tampak anggun dan anggun dalam balutan blus berwarna krem dan celana panjang berwarna gelap Dia mengenakan gelang manik-manik kayu di pergelangan tangannya Meskipun dia tidak terlalu cantik Dia tetap memiliki aura menawan dan indah di sekelilingnya Orang itu adalah Li Satu Jarum Saya dengar dia bisa menyembuhkan penyakit apapun hanya dengan satu jarum aku puntur Wanita itu pasti berasal dari sekte Fali Dewa Pengobatan Itu adalah sekte yang sulit dipahami dan penuh rahasia Dan aku ragu ada orang yang tahu namanya Ketika semua orang bergumam satu sama lain Ketiganya berjalan ke tengah halaman Lu Haik Xuan menangkupkan tinjunya dan berkata Selamat datang semuanya di konferensi seni bela diri tahun ini Pria di sampingku adalah saudara Li dari keluarga Li Tanaman Merambat Hijau Li Satu Jarum Dan wanita di sini adalah Nona Jin Yi dari kedokteran Gad Fali Sek Salam Keduanya duduk di kursi yang disediakan untuk mereka Keluarga Li dan sekte Lembah Dewa Pengobatan keduanya berkecimpung dalam bisnis Apochatei Ini adalah kesempatan besar bagi sesama seniman bela diri untuk membeli obat untuk penyakit mereka Saya punya resep untuk pil Giyok Grijamur Lingsi Saya ingin tahu apakah sekte Lembah Dewa Pengobatan dapat membuatkan pil seperti itu untuk saya Saya terluka beberapa bulan yang lalu Saya ingin tahu apakah saudara Li dapat memeriksanya Aku Kerumunan itu mengepung kedua tamu itu Membawa segala jenis jamu, resep, dan cek yang telah mereka persiapkan untuk momen ini Banyak orang lain yang menemukan sudut di halaman dan mendirikan kios kecil untuk menjual dagangan mereka Item yang paling banyak dicari adalah ramuan Mereka pergi segera setelah penjual-menjualnya Chen Fan mengetahui dan mendirikan kiosnya sendiri Dia menemukan selembar taplak meja dan membuat spanduk Akan membeli ramuan berusia ribuan tahun Pil roh, obat roh Bayar dengan ramuan, pil pemurnian fisik Spanduknya dengan cepat menarik perhatian Metsun bergegas menghampirinya dan berkata Hei kawan, kamu punya ramuannya Tentu saja, Chen Fan mengangguk Dia telah membuat pil pemurnian fisik dalam jumlah besar saat dia berada di militer Mereka tidak keberatan Chen Fan mengambil beberapa botol untuk dirinya sendiri Dia telah berpikir untuk memberikannya kepada Asiu Tidak berharap bahwa dia dapat menggunakannya dengan lebih baik di sini Dia mengambil botol dan mengeluarkan pil pemurnian fisik Pil itu berwarna kuning dan hampir tembus cahaya Orang-orang berkerumun di sekitar Chen Fan dan mulai memeriksa produknya Ada yang masih curiga dengan keaslian pil tersebut Dan ada pula yang langsung tercengang Karena tidak ada yang pernah melihat obat mujarab jenis ini Tidak ada yang yakin akan efeknya Saat itu, keributan itu telah menarik perhatian Wan Needle Li dan gadis itu Mereka pergi ke Chen Fan untuk menyelidikinya Wan Needle Li berbicara kepada Chen Fan dengan hangat Tuan muda, bolehkah saya melihat ramuan Anda? Tentu saja kenapa Chen Fan menjawab dengan sigap Wan Needle Li mengambil satu pil dan mengendusnya Dia kemudian menggaruk permukaannya dengan kuku untuk menghasilkan bubuk Dia memasukkan bubuk itu ke dalam mulutnya Dan tiba-tiba, dia berseru Ini adalah obat mujarab asli bermutu tinggi Obat ini tidak hanya dapat memperkuat tubuh seseorang Tetapi juga memurnikan energi internal seorang seniman bela diri Dan membantu mereka mendapatkan kekuatan-kekuatan internal Petik 2, Kerumunan Orang berbondong-bondong mendengar pengumuman itu Ada lebih banyak seniman bela diri pasukan eksternal Daripada rekan-rekan pasukan internal Jika pil ini dapat membantu seniman bela diri kekuatan eksternal Mendapatkan kekuatan internal Maka pil ini akan menjadi pil yang paling dicari di dunia Dengan pemikiran itu Semua orang memandang Chen Fan dengan penuh semangat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!